Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pengarahkan nama saya Murug Angreni dari program studi pendidikan sosiologi 2020 kelas A Jadi disini saya akan membahas mengenai teori sosiologi yaitu teori interaksionisme simbolik Jadi teori interaksionisme simbolik ini merupakan salah satu teori yang baru muncul setelah adanya teori aksi atau action teori Yang dipropoli oleh Max Weber Teori interaksionisme simbolik yang dikemukakan oleh beberapa sosiologi ini untuk menantang teori dari biaya teorisme radikal yang dipropoli oleh Watson Jadi para sosiologi tersebut adalah John Dewey, Carles Carton-Hulling, George Herbert May, dan Herbert Blama Secara mendalam teori ini dikemukakan oleh George Herbert May Sedangkan Luhar yang lahir pada tanggal 7 Maret 1900 Sama tertarik dan kritis meneliti mengenai interaksionisme simbolik berdasarkan pemikiran dari para seniornya Karena kerasa interaksionisme simbolik adalah hubungan yang terjadi secara alami antar manusia dalam masyarakat dan masyarakat dengan individu Selesa 2008 berpendapat bahwa interaksionisme antar individu berkembang melalui simbol-simbol yang mereka ciptakan bersama Interaksionisme simbolik ini dilakukan secara sadar menggunakan gerak tubuh yaitu suara atau kegerakan isyarat atau gerakan fisik dan ekspresi tubuh Kemudian semua itu mengandung arti atau makna Bentuk paling sederhana dan pokok dalam komunikasi interaksionisme simbolik adalah menggunakan isyarat Karena manusia mampu menjadi objek untuk dirinya sendiri dan melihat tindakan-tindakannya seperti orang lain melihat tindakannya Dalam komunikasi, manusia juga menggunakan kata-kata atau suara yang mengandung arti dan dipahami bersama dalam masyarakat itu Komunikasi menggunakan kata-kata atau suara merupakan komunikasi standar dalam relasi dengan sesama Dan dasar berpikir atau asumsi dasar dari teori interaksionisme simbolik adalah interaksi berlangsung diantara sebagai berbagai pemikiran dan makna yang menjadi karakter masyarakat Dalam berinteraksi, masing-masing diri atau self dan masyarakat asosiasi sebagai aktor dan keduanya tak dapat dipisahkan Saling mempengaruhi dan menentukan Tindakan seseorang adalah hasil dari stimulasi internal dan eksternal atau dari bentuk sosial diri dan masyarakat Karakter dari interaksionisme simbolik ditandai dengan hubungan antar individu dan dalam masyarakat melalui komunikasi dan komunikasi ini menggunakan simbol-simbol yang mereka ciptakan Secara inklusif, interaksionisme simbolik didefinisikan melalui gerakan tubuh Karena dalam gerakan tubuh akan terlihat seperti suara atau vokal, gerakan fisik atau isyarat dan ekspresi tubuh yang seluruhnya mengandung makna Ketika interaksionisme simbolik berlangsung, tiap partisipan mengambil perannya sendiri-sendiri yang bersifat khusus Namun ada kalanya para partisipan dalam memaknai perannya tidak konsisten sehingga mereka atau aktor memodifikasi perannya untuk menghubungkan perannya satu dengan yang lainnya Nah, teori interaksionisme simbolik ini dapat kita lihat di mana saja, baik dari lingkungan keluarga maupun masyarakat Dikarenakan manusia merupakan makhluk sosial yang akan selalu berinteraksi satu sama lain Terima kasih Terima kasih Terima kasih